Intro Sistem ketenagaan kerjaan, sistem kepegawaian di PT. POS Kami mohon data lengkapnya karena di PT. POS masih ada sebagian yang berstatus PNS Tetapi pensiun tidak ditanggu oleh koleksi kalau saya salah Tapi pensiun dibebankan kepada PT. POS Sehingga keuntungan yang diterima oleh PT. POS ini harus membayar pensiun para pegawai POS yang statusnya masih PNS Sehingga keuntungan PT. POS pun berkurang Kemudian saya minta data lengkap terkait kerjasama dengan DPDS Saya diskusi panjang dengan Pak Jomowi di periode pertama Bagaimana PT. POS dilibatkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial Untuk penyelenggaraan BPJS kesehatan khususnya misalnya Bagaimana penyaluran kartu dan bagaimana orang bisa membayar itu ke PT. POS Sekarang siapa yang mengerjakan? Apakah hasil perjuangan itu dikerjakan oleh PT. POS? Atau PT. POS kemudian punya vendor lain? Begitu Kami minta juga secara tertulis Karena ini misalnya sistem penagihan sekarang banyak penunggakan juga di DPJS Andai saja bisa terjadi kolaborasi yang lebih maksimal dengan DPJS Tentu ini juga baik untuk PT. POS Kemudian ke pegawai yang lain Bapak bagaimana komposisinya Karena para tutang POS ini apakah dengan jumlah yang sekian ribu tersebut Bisa dioptimalkan atau tidak? Jangan yang ada kemudian tidak dioptimalkan Lalu Bapak Ibu membuat keputusan untuk melakukan kerjasama Untuk perekrutan tenaga kerja yang lain dengan gaji yang kemudian harus ditambahkan Nah kami minta skema komposisi kepegawaian di POS dan seterusnya Kemudian tadi disampaikan bagaimana transformasi PT. POS itu dengan Brandsmark yang terjadi di Jepang dan juga di Jerman Atau di Jerman disebutnya Bundan POS Bundan POS itu bertransformasi dari perposaan yang disampaikan oleh Hulu Evita menjadi logistik Di Jepang menjadi diperkuat sebagai saving bank Tetapi juga logistiknya diperkuat Nah pertama kami juga terkait ini untuk rencana saving bank Belum sampai keputusan Bahwa kemudian bank BIPOS itu diperkuat seperti jalan kita kecil dulu Itu setting bank yang sebenarnya bisa memperkuat ekonomi nasional Karena di POS itu ada limit yang lebih kecil dari perbankan-perbankan yang ada sekarang Sehingga orang bisa naruh jumlah kecil juga dia terima Dan karena kantornya sudah ada di seluruh Indonesia Kurang lebih begitu perwakilannya Nah ini juga saya kira menjadi hal yang harus kita perjuangkan bersama Namun saya minta data Kenapa diputuskan justru bank mantap Bapak jual Nami minta kenapa alasan bank mantap tahun berapa itu dijual ya Pak ya 2016 dijual ini kerjasama dengan PT Taspen Nanti juga mungkin akan dipanggil PT Taspen dan ASAPRI Karena juga ada indikasi kerugian ruangan sahabat disini Nah ini saya minta data penjualan itu Apa yang melakukan belakangi keputusannya Misalnya valuasinya seperti apa gitu Kita akan melihat mudah-mudahan tidak terjadi financial engineering disini Yang kemudian memunculkan oh bahwa keuangan PT POS aman Tapi sebetulnya tidak aman begitu Nah Di luar itu semua Data itu kami mohon benar-benar Pak kami harus terima Kami berjuang untuk PT POS bisa bertahan Jangan ada yang ditutupi data Gak apa-apa kita memang tidak gampang PT POS dengan kondisi sekarang Kami sangat paham tidak mudah Tetapi seperti Ibu Evita tadi sampaikan Ada beberapa solusi yang bisa kita perjuangkan bersama Tapi data mohon kami diberi lompak Seperti Pak PSO dan segala macam tadi Termasuk juga soal Bang Mata Kemudian Hal yang sangat penting adalah Kita sudah mengambil keputusan Kemarin pimpinan Komisi 6 dan Baleg Yang sudah diparik purna RU tentang sistem perpuasan dan logistik nasional Transformasi PT POS tidak mungkin terjadi Kalau Bapak tidak melakukan perubahan dasar hukum Karena ini bukan perusahaan pribadi Sehingga kemudian Sekarang saja PT POS Kalau saya tidak salah Mitra-nya bukan hanya Komisi 6 Ada beberapa keputusan yang harus ada Dengan kementerian lain disini Bukan hanya kementerian BUMN Termasuk Pak PSO dan sebagainya Nah tolong Pak Bantu kami Barangkali ada ahlinya disini Kita akan membuat Undang-undang sistem perpuasan dan logistik nasional Undang-undang sistem perpuasan dan logistik nasional Rasanya juga nanti akan ada interaksinya Dengan transportasi darat Terutama menyangkut pengakutan barang Ada akan ada kerjasama Antara PT POS Dengan PT KAI Yang lebih tegas Itu di dalam undang-undang Dengan Pelindo Dengan Pelmi Dengan Garuda Terutama dengan BUMN Yang menyangkut transportasi Juga mungkin dengan Perundang Dan semuanya Sehingga ini butuh kerjasama kita Terima kasih telah menonton!